ini guys jadi seperti apa parameter dan acara settingnya kayak apa Oke guys jadi parameternya sudah nampak seperti di depannya MPPT Samoto ini yang 100 ampere ya guys jadi kita lanjut ya di sini ada mesin tipenya dan voltase baterai sudah otomatis detek ya baterainya ada berapa empat di seri dan on statusnya di track ya langsung kita Scroll lagi guys ya kita Scroll ke bawah yaitu baterai tipe ya ini bisa disetting-setting menggunakan user atau apa jadi ada pilihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLT Salam sejahtera dan sehat selalu guys jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran PLTS yaitu MPPT Samoto ini guys jadi MPPT Samoto ini sudah berjalan sekitar satu bulan Oke sekarang kita kembali review ya untuk MPPT MPPT Samoto ini terutama di bagian display displaynya ada apa saja dan cara setting juga bagaimana jadi kita akan cek satu persatu untuk semua yang ada di display ini supaya lebih enak dan kita lihat display ini ukuran lumayan besar jadi lebih mantap dilihatnya guys Oke langsung kita cek untuk display-nya guys Oh ya jadi sebelum kita cek display ya jadi untuk MPPT Samoto ini ya sudah sekitar satu bulan kita running test atau kita uji coba dan sekarang ya dia punya ATS masih di PLTS ya karena PLTS 24 jam kita sebelum kita jelaskan untuk display Samoto MPPT ini kita akan lihat untuk baterai ya sekarang baterai mencapai 67% atau 70% dan ada di 49,7 volt seperti ini guys dia punya indikator baterai ya ya jadi indikator baterai dan voltase output 220 ya 49,5 volt untuk baterai dan untuk output 220 volt sekitar wattnya ada semua di parameter baterai ini dan masih memakai ya baterai packnya ya seperti ini baterai campur FRLA seperti di depan juga kita akan cek hari ini ya jamnya menunjukkan ya jam 3 lewat 5 guys jadi display-nya seperti apa mendapat dari solar panel ini Oke selangsung kita cek untuk display-nya ya guys baterai-nya di balik tembok ini ya ada 3 piece lagi dan statusnya masih charging sekarang ya stripnya di angka strip 1 ya guys karena mendung ya jadi udah kemarin juga mendung jadi tidak bisa full strip 1 penuh sekarang mencapai strip yang kedua begitu juga yang bawahnya guys seperti ini nah stripnya masih jauh mencapai full karena cuaca mendung sudah dua hari ke belakang ini ya kita langsung cek ya untuk display MPPT Samoto nya ya untuk kita lihat parameter-parameter yang ada di MPPT Samoto ini oke oke guys jadi spesifikasi baterai dan voltase sudah kita lihat semua ya di sini memakai inverter yang 5kw 5000 watt dan baterai campurnya sudah terlihat semua kita langsung cek untuk parameter Hai display di samoto ini guys jadi seperti apa parameter dan acara settingnya kayak apa Oke guys jadi parameternya sudah nampak seperti di depannya MPPT Samoto ini yang 100 ampere jadi kalau kita lihat ya kita lihat untuk lebih dekat seperti ini guys ya jadi kita fokus terlebih dahulu karena cahaya ya 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 sudah jelas jadi di sini ya ada tahun tanggal ya jadi tahun dan tanggal kita belum update dan untuk selanjutnya ya di sini ada angka 49,4 volt berarti kapasitas baterai atau aki sekarang lagi proses charging dia strip stripnya naik ke atas dan di sini ada tulisannya is 10,6 ampere ya berarti 10,6 atau 7 10,6 ampere mendapat output dari solar panel dan dibawahnya lagi ada 356 kwh jadi pemakaiannya ya jadi untuk display bagian depannya seperti ini guys oke kita langsung lihat untuk semua display ya penampilan di MPPT Samoto ini apa saja kita akan lihat yaitu tombol function kita pencet ya atau kita up ya jadi seperti ini ya kita down jadi ada PV voltase ya sekarang sudah sore mencapai 62-65 volt di atas dan baterai kapasitas dan baterai kapasitas ya status lagi chance charge atau set currentnya 100 ampere ya nah di sini bisa kita rubah-rubah sesuai sesuai yang ampere kita pakai status normal oke kita scroll ke bawah lagi guys ya guys jadi kita lanjut ya di sini ada mesin tipenya dan voltase baterai sudah otomatis detect ya baterainya ada berapa 4 di seri dan on statusnya di track ya langsung kita scroll lagi oke guys ya kita scroll ke bawah yaitu baterai tipe ya ini bisa di setting-setting menggunakan user atau apa jadi ada pilihan dan bawahnya bug ya bug ya bug ya bug yaitu voltase nya ya 54,0 volt jadi settingan untuk float nya 54,0 volt juga baterai log nya ya di 42,0 volt dan kita lanjut ke scroll bawah lagi ya jadi tipe load nya ya on dan load rate nya persentase status on dan ada timer untuk dia punya load nya ya oke kita lanjut guys nah jadi generation day nya ya ada 0,410 kwh dan total generation nya juga ada 64,2 kwh kita lanjut lagi nah disini nah disini ada baterai temperatur ya disini not available na karena tidak ada kita pakai sensor temperatur nya jika kita pakai maka ada tulisannya ya temperatur dan ada temperatur di dalam 25 derajat dan di body juga jadi versinya ada versinya ada versi pakai 3.5 oke kita lanjut halaman 7 nah disini LCD versi juga disampaikan seperti ini jadi tampilannya seperti itu guys untuk display LCD untuk Samoto 100 ampere ya jadi untuk awal display seperti ini display LCD nya Samoto Oke guys jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini seputaran MPPT Samoto dan PLTS semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati